Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selama sore jadi menarik juga nih karena ada kerintik-kerintik hujan juga ya di Bogor sudah mulai hujan beberapa hari ini jadi ini adalah tanaman jagung tanaman jagung ini lebih bagus ya tumbuhnya dibandingkan yang ditumpang sarikan dan ditumpang sarikan dengan ubi itu ya Jadi menunjukkan bahwa tanaman yang ditanam secara monokultur seperti ini menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik yang lebih bagus ya daunnya juga kita bisa lihat baik ini utuh tidak terserang hama penyakit ada beberapa memang tetapi secara ini jagungnya juga lebih cepat tinggi misalnya dibandingkan yang ditumpang serikan dengan ubi itu batangnya besar-besar ya kemudian daunnya besar-besar dan ini tentunya akan berdampak pada hasilnya hasil tanaman jagung jadi sistem ini sudah bagus jadi kalau nanam jagung sebaiknya memang ingin mendapatkan hasilnya tanaman maksimal jangan ditumpang sarikan jangan ditumpang sarikan jadi dengan sistem memonokultur seperti ini juga ini akan memperbaiki kualitas jadi tanaman kualitas tanaman itu bisa tumbuh secara maksimal nah memang perlu juga dipikirkan seperti ini kita bisa lihat ya tanaman yang ditanam dengan satu lubang dua tanaman itu tentunya akan menghasilkan pertumbuhan yang berbeda nah ini kita bisa lihat ini ini satu lubang di dua ada dua tanamannya batangnya lebih kecil sekitar satu setengah sampai dua ya Nah kalau dia ditanam sendiri tunggal ini bisa sekitar dua sampai tiga batangnya nah ini nah itu sendiri batangnya lebih besar ya lebih besar ini kita bisa lihat ya perbandingan tangan saya seperti ini nah ini nah lebih besar dia batang ya kalau ini kecil nih ya nah batangnya lebih kecil kalau ini besar nih nah lebih besar batangnya jadi memang perlu dipikirkan juga jumlah-jumlah apa tanaman setiap lubang itu karena itu akan berdampak juga kepada tinggi kemudian apa batangnya dan tentunya berhasil pada hasilnya ya hasilnya di tanaman jagung itu jadi emang perlu dipikirkan juga ya di tanaman jagung itu sebaiknya kamu saya ya cukup apa satu lubang itu satu satu lubang satu sehingga menghasilkan yang besar seperti selesai seperti ini boleh saja sih asal memang ya diberikan pupuk yang cukup yang banyak ini contohnya ada hama juga nih ada hama jadi memang ya mau tidak mau karena monokultur seperti ini dan ada binatang atau serangga yang memang juga membutuhkan makanan yang mau tidak mau ini menjadi sebagai tempat dia mengambil cari makanan ya jadi kalau yang satu lubang tanaman lebih pendek ya ini lebih pendek ya dibandingkan yang yang sendiri gitu ya sendiri nih nah seperti ini jadi samping batangnya lebih besar seperti ini dia juga nih batangnya besar tunggu juga ini nah kalau ini kecil ya lebih kecil lebih pendek ya jadi kalau diukur mungkin sekitar satu meternya kalau di sini bisa satu setengah meter dengan umur yang sama jadi nah memang ada perkecualian nah ini ada gua tapi besar-besar ini ya besar-besar ini menunjukkan bahwa apa ini nutrisinya tercukupi artinya mungkin ya tanahnya lain-lain tersebut tapi kita bisa lihat kesampingnya kita nama jagungnya pendek ini ya mungkin baru-baru hanya berapa 40 cm ini 40 cm itu pendeknya di sebelahnya besar bisa sekitar dua meter apa sekitar kan satu setengah meter ya lebih besar nah ini memang harus dipikirkan dan ini tanaman yang lainnya juga bagus ya ya tunggal jadi kalau yang yang ditanam sendiri memang relatif lebih bagus lebih tumbuhnya lebih maksimal ya besar batangnya seperti ini juga tunggal batangnya besar daunnya kita lihat seperti ini ya ini tidak tidak ada serangan hawa penyakit jadi tanaman ini bagus ya secara prinsip kalau saya lihat sekian ya maaf-rakan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati